hai sobat kata cerita sudah siap dengarkan cerita selanjutnya let's go episode tiga delapan menyatakan cinta safran safran naila bersaruh memanggil kucingnya dek liat safran gak naila melongo ke kamar natasha natasha yang saat itu sedang duduk di meja belajarnya pun mengernyit bengok safran siapa sih tanyanya safran kucing kecil kakak terang naila keren amat tuh kucing pakai nama safran segala gumam natasha liat gak enggak kak dibawah kali seiring dengan itu terdengar kinara berseru dari lantai satu kak kucing kamu nih kak mendengar itu naila pun langsung berlari turun ke bawah sementara natasha merengek kesal karena kakaknya itu tidak menutup pintunya kembali mana kucingnya mak tanya naila pada ibunya itu tuh kinara menunjuk pada kucing oran itu yang sedang bersembunyi ketakutan di balik meja dapur naila pun langsung menghidung kucing itu kak momi kan udah ingetin kamu kucingnya jangan sampai berkeliaran nanti bulunya nempel dan bertebangan dimana-mana apalagi dari kamu masih dalam proses pemulihan rumah harus steril kak ujar kinara iya maaf mom aku juga gak tau kalau kucingnya keluar dari kamar hmm kinara menghelah nafas panjang mending kucingnya dikasih ke orang aja deh jangan dong mom kasihan aku kan juga udah sayang sama kucingnya emangnya kamu bisa menjaga kucing itu 24 jam mana kamu siangnya juga sibuk di kampus lain kali aku bakal lebih ngejaga lagi mom udah dong momi jangan marah-marah gitu nanti kucingnya jadi sedih balas naila kinara pun diam beberapa saat udah bawa lagi masuk kamar sana ujarnya kemudian dengan intonasi yang lebih lembut naila pun berbalik badan seiring dengan itu darren baru saja keluar dari kamar eh kamu punya kucing sekarang kak tanya darren sambil mengusap hidungnya yang tiba-tiba terasa geli iya dad cantik ya bulunya dapat dari mana anjing kalimat darren terputus karena dia tiba-tiba bersin naila melirik pada kinara yang sedang menatap tajam padanya kinara pun memberi kode agar naila segera membawa kucing itu ke kamar di dalam kamar naila langsung merasa galau ia sudah terlanjur sayang pada kucing itu naila tidak mau berpisah dengannya namun naila juga merasa khawatir dengan kesehatan ayahnya saat sedang merasa dilema seperti itu naila pun teringat pada atlas tanpa berlama-lama naila pun langsung menghubungi atlas namun atlas tidak mengangkat panggilan tersebut itu pun membuat naila jadi overthinking dia kenapa gak bisa dihubungin terus sih apa dia punya pacar ah jangan-jangan dia emang udah punya pacar makanya dia gak nembak-nembak gue sampai sekarang dasar cowok playboy tukang php saat naila sedang mengumpat atlas di dalam hati ponselnya pun berdering nampak panggilan masuk dari atlas dengan wajah yang masih kesal naila pun mengangkat panggilan itu halo lo tadi nelpon gue ya sorry tadi gak keangkat lagi mandi ada apa? terdengar suara atlas menyahut di ujung sana ujapan atlas itu langsung melenyapkan semua pikiran buruk di benak naila itu adalah pertama kalinya naila mendengar suara atlas melalui telepon ternyata terdengar lebih lembut naila jadi membayangkan pasti akan menyenangkan jika sleep call sambil mendengarkan suara atlas halo? naik ujar atlas lagi karena naila tak kunjung menyahut eh iya naila sedikit tergagam iya tadi gue nelpon mau ngomong sesuatu apa? lo masih punya niatan buat adopsi zafran gak? ujar naila kemudian adopsi? kayak bayi aja atlas menanggapi dengan bercanda eh gue serius kenapa lo nanya gitu? udah bosan ngerawat kucingnya bukan karena itu sanggah naila lo tau kan bukap gue lagi sakit dan sekarang tuh nyokap gue lagi overprotektifnya kekebersihan di rumah oh gitu yaudah biar gue yang ngurus kucing itu ntar kalo lo kangen sama kucingnya lo masih bisa jengokin ke rumah gue kapanpun lo mau wajah naila pun langsung berubah cerah beneran? iya sahut atlas jadi kapan lo kasih kucingnya ke gue? atau mau gue jemput ke rumah lo? eh jangan jemput ke rumah gue naila inget ayahnya akan dirumah terus selama beberapa bulan ke depan naila tidak ingin nanti ayahnya jadi banyak tanya ketika atlas datang bertemu gimana kalo besok kita ketemu di luar saja? oke ini adalah tas kecil yang berisi makanan dan mainan untuk kucing itu tidak lama kemudian tampak atlas datang kemudian kok lama banget sih? ujar naila atlas melirik dan apa-apa dan apa-apa aja yang gak boleh lo kasih ke dia naila menyerahkan tas berwarna biru muda itu pada atlas bener-bener kayak ngusin bayi ya? pakai tas begini yang segala? komam atlas yakin mau ngurusin apa gak nih? iya naila hmm sian sian mulu heran makanya lu serius dong jangan kayak setah-setah gitu atlas mendilik cahil ngotot banget pengen diseriusin kayaknya sindir atlas serius ngurusin kucingnya jangan GR tandas naila masih berusaha menahan rasa gengsinya iya iya naila atlas pun menggidong kucing goreng itu cari tempat makan yuk lapar nih naila sedikit merasa berbunga karena atlas mengajak makan tidak langsung pulang tapi naila betul pikirkan sesuatu terus kucingnya gimana? gak mungkin bawa kucing ke tempat makan ntar ganggu pengunjung yang lain bener juga sih yaudah kalau gitu drive through makan di mobil aja yuk panas nih atlas berdiri duluan dan menuju mobilnya naila mengiringi di sebelahnya dari taman itu mereka pun langsung menuju MCD terdekat atlas menaruh kucing itu di dalam kandang dan meletakkannya di bangku belakang sembari atlas memesan makanan naila memutar kepalanya ke belakang Zafran sebentar lagi kita akan LDR kamu jangan lupain aku ya i'll miss you ujar naila atlas yang mendengar itu hanya bisa giling-giling kepala nih pesanan lo atlas memberikan cheeseburger dan minggu float pada naila thank you ujar naila sambil menerima makanan itu di rumah lo ada siapa aja tanya naila kemudian kenapa nanya gitu? mau ke rumah? atlas memutar kepalanya menghadap naila ih bukan gitu maksud gue kira-kira ada yang jagain Zafran gak? kalau misal lo lagi gak di rumah apalagi kan lo sibuk sering ikut kegiatan-kegiatan luar kampus naila menjelaskan maksudnya tenang aja di rumah gue banyak orang kok dan gak ada yang alergis sama binatang juga syukur deh kalau gitu naila memakan makanannya atlas melirik naila beberapa kali naila pasti tidak tahu bahwa sebenarnya saat itu atlas sedang menahan grogis setengah mati jantungnya berdegup tidak karuan bahkan atlas tidak pernah merasa sedeg-degan itu dalam berbagai perlombaan yang pernah ia ikuti naila membalas lirikan atlas kenapa ngeliatin gue kayak gitu? makan lo beli potan ucap atlas sambil menyodorkan kotak tisu naila sedikit memanyunkan bibirnya gak romantis banget sih harusnya langsung dilapin bukan cuma dikasih tisu doang naila membatin sambil menarik tisu itu tapi naila mulai merasa heran ketika tisu itu gak putus-putus ini tisu-nya gimana? kalimat naila terhenti ketika matanya menemukan tulisan di lembaran tisu itu naila menariknya lebih dekat agar bisa membacanya lebih jelas I love you bibir naila melongo sementara bola matanya melirik pada atlas atlas menatap naila sembari merasakan irama detakan jantungnya sendiri ingatannya sedang berusaha mengais-ngais kalimat panjang yang sudah ia hafalkan tadi sebelum menemui naila sore itu nai, atlas memulai dengan menyebut nama gadis itu sorry ya kemarin-kemarin gue udah bikin lo ngerasa digantung gue bukannya gak peka you know how perfectionist I am kemarin-kemarin gue selalu nyali waktu yang tepat buat bilang ini ke lo hingga akhirnya gue sadar mau sekarang atau nanti-nanti gak akan ada bedanya I'm falling in love with you gak tau dari kapan dan juga gak tau kenapa yang jelas gue pengen punya hubungan spesial sama lo mengenal lo lebih jauh menjadikan lo bagian dari perjalanan hidup gue ke depannya pun sebaliknya so atlas meraih tangan naila sedari tadi menggantung karena memegangi tisu itu would you be my girl? naila terpana ia seperti tersedot ke dimensi lain semuanya terasa hening yang terdengar hanyalah kata-kata atlas dan irama jantungnya sendiri gak mau ya? atlas mengernyit ketika naila tak kunjung menjawab sabar dulu lirih naila atlas tersenyum tipis kemetaran ini buruan bisiknya naila balas tersenyum kegugupannya mulai mencair seorang atlas bisa kemetaran juga atlas menggera nafas panjang gadis itu seperti sengece menguji-nguji kesabarannya ketika atlas hendak melepaskan gagamannya naila justru memperarat gagaman itu kalau gue jadi pacar lo kira-kira lo masih sering bikin gue kesel gak? hmmm mungkin tapi nanti bedanya lo kalau lagi kesel gak cuma bisa mukul gue tapi bisa atlas berhenti sejenak untuk menggulung senyumnya bisa melihat juga lanjutnya kemudian eh bola mata naila terbelalak namun bibirnya tersenyum so hmmm yaudah deh kok yaudah deh kayak terpaksa aja iya atlas gue mau atlas merasa kupu-kupu berterbangan di dalam perutnya apa? apa? gak dengar atlas mendekatkan telinga ke wajah naila i love you i'm willing to be yours ucap naila tepat di telinga atlas atlas memutar keparanya yang membuat wajah mereka berdua jadi saling bertemu lebih dekat hanya berjarak beberapa senti saja naila dan atlas sama-sama menahan nafas sembari merasakan desirian di dalam dada masing-masing bruk miau keduanya tersentak begitu mendengar ada benda yang jatuh di belakang atlas dan naira selentak memutar kepala yang membuat kening mereka jadi bertobrokan aduh gagal adu bibir malah jadi adu jidat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di bab selanjutnya bye bye